Intro Halo Assalamualaikum Sobat Terbahan hari ini, ada berita heboh tentang Ari Wibowo dan Ayu Ting Ting Baru-baru ini Ari Wibowo dan Inge Anugrah dalam proses perceraian Namun, Ari Wibowo merasa pihak pengacara Inge Anugrah justru merugikan dirinya Karena menggiring opini publik Aktor tampan itu sempat mendapat tudingan pelit lantaran disebut Hanya memberikan nafkah pakai kartu kredit dan adanya perjanjian peranikah Pihak Ari Wibowo menyayangkan soal ucapan tim kuasa hukum Inge yang dianggap sangat merugikan dirinya Seperti yang kalian tahu, setelah 17 tahun saya sekarang Sedang proses perceraian dengan istri saya, Inge Anugrah ucap Ari Wibowo Selama ini saya akan memilih diam Dari pihak sana kelihatannya begitu banyak membuat statement yang menggiring opini masyarakat yang bisa merugikan aku Lanjut Ari Wibowo Saya sangat menyayangkan semua ini, jadi konsumsi publik Kita menyadari memutuskan cerai pasti ada prosesnya Tapi prosesnya berjalan damai, tenang dan sopankan tergantung orangnya, ungkapnya Ari Wibowo mengaku sempat diam soal perceraian karena tak mau anak-anaknya termakan dengan jejak digital soal orang tua Ari Wibowo mengatakan ada baiknya apa yang dirasa keberatan diungkapkan dalam persidangan Apalagi kita punya anak dan jejak digital itu ada Itu alasan kami tidak mengambil jalur itu, media segala macam, bongkar semua Tentu ini semua bisa dibuktikan di persidangan, jelas Ari Wibowo Saya tidak mau kalau sampai netizen yang jadi hakim Saya menghargai pendapat netizen, tapi itu kan berdasarkan apa yang diterima di umum Kalau kami akan buktikan semuanya di persidangan, tegasnya Sementara itu, di tengah kabar perceraian Ari Wibowo, judul terhubungan penyanyi Ayu Ting Ting dengan presenter Boy William tampaknya semakin dekat Keduanya kerap saling menghubungi via video call ataupun telepon Diketahui, belum lama ini, Boy William mengajak Ayu Ting Ting untuk bertemu dengan keluarganya Boy William juga pernah mengatakan kedekatannya dengan Ayu Ting Ting tidak dibuat-buat atau settingan Saat ditemui awak media, Ayu Ting Ting membeberkan seberapa dekat hubungannya dengan Boy William Kita setiap hari, hampir teleponan, video call tiap hari Kemarin juga iya, dua hari lalu juga iya, ucap Ayu Ting Ting Pada momen lebaran ini, Ayu menyebut Boy belum mengunjungi rumahnya untuk bersilaturahmi Pasalnya, saat ini Boy sedang berada di Bangkok, Thailand Dia kayaknya enggak ngerti, belum ngerti dia ya, nanti saya tegur ya, lanjutnya Kendati begitu, Ayu mengatakan Boy telah memberikan ucapan selamat hari raya idul Fitri kepadanya Dan keluarga melalui sambungan telepon Lebih lanjut, Ayu Ting Ting berharap Boy William bisa segera menyambangi rumahnya Untuk bertemu kedua orang tuanya Lantas setujukah kalian Ayu Ting Ting dan Boy William menikah?